Pahlawan negeriku, karya desi, semangat perjuangan seluas kamudera negeriku, Untuk tanah air, kami berkorban, saat percaya diri kami menurun, semangat kami semakin berkobar, pembara. Selama Allah menjadi Tuhan kami, kami terus meminta dan memohon kepadanya untuk mempertahankan tanah air Indonesia. Walaupun hingga, kami menyatu dengan tanah negeriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman berjumpa lagi dengan Ustadz-Ustadzah kelas 1 dan 2. Hari ini kita akan memperingati hari pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 November yang diperingati seluruh Indonesia. Mengapa hari pahlawan perlu diperingati? Hari pahlawan perlu diperingati karena pada tanggal tersebut rakyat dengan penuh semangat dan bersatu padu mengusir penjajah yang berniat mengucapkan kembali kekuasaan di Indonesia. Salah satu sejarah yang perlu kita ingat di Madiun adalah peristiwa perjuangan antara pemuda melawan penjajah atau PKI. Di antaranya yakni kisah kepelawanan yang ditujukan oleh para pemuda-pemudi yang bergabung dalam trip. Kepanjangannya adalah Tertara Republik Indonesia Pelajar. Ustadz-Ustadzah akan menelusuri sejarah Maastricht yang terjadi di kota Madiun ini. Nah teman-teman sekarang kita sudah berada di rumah salah satu pejuang bangsa Indonesia yang dulu beliau itu termasuk anggota Maastricht. Yuk kita langsung wawancara saja ya teman-teman ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkap Yusof Musdi. Tahir tahun 1930. Yang Yusof Musdi ini dulu salah satu anggota Maastricht. Ya waktu masuk trip ya umur 16 itu Mas masuk SMP. Jadi yang namanya trip itu kan tentara Republik Indonesia pelajar. Semuanya masih pelajar. Jadi yang paling tua itu umurnya 18 menjilang 19 itu yang sekolah SMA. Kalau untuk itu yang cerita tentang Bapak Mulyadi yang patungnya sekarang ada di depan stadion itu bagaimana? Mulyadi itu trade yang di daerah Besuki. Jadi pindah di sini ya ditampung di markasnya trade SMP Negeri 2. Bersekolah di situ. Pada tanggal 22 September Edi Mulyadi ini menjaga di depan jam 2 siang. Tidak berapa lama ada satu pasukan PKI dari ala pasar kawatu jalan. Pemandanya ngasih hormat. Hormat senjata kiri gerok. Makanya patungnya dibikin begini. Membalas kehormatan kan. Karena ada kehormatan itu dibalas. Terus dia turun masuk ya. Di situ biar bergulai. Terus mulai digubur. Dibawa ke belakang. Henasannya mulai dibawa ke rumah sakit. Kita sekarang berada di Tugu yang dididikan untuk mengenang masa pemberontakan PKI. Di tempat inilah Mas Mulyadi tewas, tertembak. Mas Mulyadi ini salah satu anggota Mas Trip. Mas adalah sapaan umum untuk lelaki muda. Masyarakat memanggil para pelajar anggota Trip ini dengan sebutan Mas. Jadilah sebutan Mas Trip. Untuk mengenang markas pemberontakan PKI, maka dibangunlah Tugu bersejarah ini. Di dalam Tugu ini bertuliskan tujuh nama pahlawan yang telah gugur dalam pemberontakan. Kemudian pada tahun 1977, bulan November, kami teman-temannya keoni di situ. Kita membuatkan monumen di sempat situ untuk memperingati Mulyadi. Jadi pada waktu itu Mulyadi-nya gugur di situ, Mulyadi ini juga disimpinkan patung sebagai wakil pelajar. Di situ dipasang patung Mulyadi untuk menghormati perjuangan seswa dalam mempertahankan proklamasi. Jadi jalan itu disebut jalan Mas Trip. Di situ berdiri sekolah-sekolah. Nah anak-anak, itu tadi adalah sejarah Mas Trip dalam melawan pemberontakan PKI. Ya teman-teman, kita sudah bersama dengan salah satu guru di SMP Negeri 2 Madiun. Kita akan berkenalan dengan Bapak yang sudah di samping Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bapak Agung Sugiharto. Saya selaku guru SMP 2 mendapat kehormatan menjadi anggota Paguhipan ini. Sehingga bertanggung jawab untuk meneruskan cerita perjuangan dari para anggota Mas Trip ini. Dan kita punya monumen yang namanya Monumen Trip SMP Pertahanan ini. Karena di sini bermarkas dan berasrama sambil belajar yaitu siswa-siswa Trip. Mungkin Bapak ada benda-benda yang berhubungan dengan Mas Trip ini. Mari teman-teman. Bapak Agung akan menunjukkan benda-benda yang berhubungan dengan Trip yang bisa ditunjukkan dan diceritakan Bapak. Ini bendera Panji Trip, di mana ada simbol topi baja, kemudian senapan dan bulu pena. Nah ini menunjukkan bahwa dulu tentara Rpengsar Pajar ini belajar sambil berjuang. Itulah anak-anak trip waktu itu. Jadi simbolnya adalah topi baja, memiliki tentara, kemudian ada senapan senjatanya dan bulu pena tidak lupa selalu belajar. Ini juga ada patungnya profilnya anak trip itu ya seperti ini. Masih anak-anak tapi dia sudah memanggil senjata dan walaupun juga sambil belajar. Ya begitu anak-anak penjelasan tentang benda-benda yang berhubungan dengan Trip. Ya terima kasih Bapak Agung telah menjelaskan kepada anak-anak kelas 1-2. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan. Ya pesannya seperti yang tertulis di depan itu, perjuangan akan kuburuskan sampai akhir jaman. Merdeka! 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 Ini Ustazah Septi sudah ada di patung atau Monumen Mas Trip yang terletak di Jalan Mas Trip. Lebih tepatnya di mana ya? Ada di dekat stadion dan di samping SMA 1. Oke kita langsung menuju ke patungnya Mas Mulyadi oke? Ya sini ikuti Ustazah. Patungnya berdiri kokoh mengangkat senjata. Nah patung ini didirikan untuk menghormati pahlawan Trip. Semangat juang para anggota Trip dalam mempertahankan kemerdekaannya perlu menjadi teladan bagi kita semua. Yakni pelajar pemuda-pemudi masa kini. Kalian bisa meneladani perjuangan tersebut dengan belajar yang lebih biar. Oke kamu dan keluarga juga bisa terpunjuk di sini. Di Monumen Mas Trip yang terletak di Jalan apa tadi? Di Jalan Mas Trip. Teman-teman sekarang kita sudah sampai di makam pahlawan. Semua pahlawan yang sudah berjuang melawan pemberontakan dimakamkan di makam pahlawan ini. Sekarang kita akan mencari makam Mas Mulyadi. Ini adalah makam Mas Mulyadi tepatnya di sebelah utara Tugu Burung Garuda. Siapakah kini pahlawan hati, pembela bangsa sejati. Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu, tumbuh seribu, tanah air jaya sakti. Bagai generasi penerus bangsa, marilah menjadi pahlawan masa kini yang memiliki semangat untuk belajar untuk mencapai cita-cita. Tidak hanya meneladani dari sisi semangat mereka dalam menimba ilmu, tapi usaha keras dalam mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Layaknya para Maastrid. Untuk itu kita harus selalu tetap semangat. Merdeka! 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 Merdeka!